Diduga tidak mampu mengontrol saat mengendarai, seorang pelajar SMP di Pangandaran mengalami kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Raya Nasional Pangandaran, tepatnya di Dusun Empang Sari RT April 06 Desa, Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran. Peristiwa itu terjadi pada Jumat, 11 Agustus 2023, pukul 7.30 WIB saat hendak berangkat ke sekolah. Kanit Lantas Polsek Kalipucang Polres Pangandaran, Ibda Agus Diksi mengatakan, kecelakaan lalu lintas ini melibatkan mobil. Damp truk yang dikemudikan Andri, 41, dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai julas Octavino, kecelakaan terjadi saat kendaraan Honda Beat melaju dari arah Kalipucang menuju ke arah Pangandaran. Sesampainya di tempat kejadian menyenggol bagian badi damp truk yang melaju dari arah Pangandaran ke Kalipucang, ujar Agus kepada Tribun Jabar.id melalui WhatsApp, Jumat, 11 Agustus 2023, pagi. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, pengendara sepeda motor yang masih pelajar SMP kelas 9 bernama Julas Octavino mengalami luka berat, korban luka berat di bagian belakang kepala, tapi belum dirujuk, baru dibawa ke puskesmas Kalipucang, katanya, sementara untuk barang bukti berupa mobil damp truk. Dan kendaraan sepeda motor yang dikendarai pelajar sudah diamankan di Mapolsek Kalipucang.